di bagian sini pun nyelekit tapi gak keseluruhan cuma paling-paling nyelekitnya berapa menit kayak gitu terus kemudian halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Jaya Skylight aduh kundulnya hilang eh pemirsa eh sorry ini beberapa hari gak bikin video ya karena saya lagi stres stres eh gimana eh gara-gara itu loh pemirsa semalam itu kayak orang gila saya pemirsa ya kan bayi saya ini sempat gak bergerak ya medeni terus tadi pagi aku langsung aja check up balik nampak gini vidan saya yang sebelumnya ya ya Allah karim mo'ono ayo coba aneh 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 ku senen kemis loh dulu kan beberapa hari ini gimana sih ceritanya kan beberapa hari ini aku kan gak enak badan alhamdulillah terus beri kemudian eh suami juga gak ada di samping ya eh minta doanya di iparku semakin hari semakin terlihat penyakitnya minta doanya supaya disembuhkan kayak gitu kan jadi suami saya itu ya bingung antaranya istrinya meteng gede meteng tuwe bapaknya juga masih belum sembuh adiknya juga tambah sakit ya minta doanya semoga yang sakit dikasih kesembuhan mertuaku adikku juga kayak gitu kan di ipar terus kemudian ya wis kayak orang gila saya pun biaya merasa ya stress kayak gitu kan berapa hari ini kan kandungan saya ini koyok kaobah kayak gitu loh biasanya itu koyok wong dangdutan gunjul 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 gitu ya aktif banget tapi semalam ini aku kayak orang gila karena aku dulu pernah punya temen kan bayinya itu gak gerak dua hari terus kemudian langsung dikirat kayak gitu aku takutnya loh saat ini lo sudah menginjak 37-38 ya kan udah HPLnya udah bener-bener sudah mendut-mendut kalau gak bulan bulan ini maksudnya minggu depan aku lahiran atau minggu depannya lagi dua minggu lagi kayak gitu kan kecok sampai terjadi apa-apa kayak gitu kan akhirnya aku langsung bidar kayak gitu terus bayi ini kenapa enggak 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 apa enggak gerak-gerak ya gitu semakin besar itu gerak ya sedikit terguna kepalanya sudah masuk pinggul semakin harinya kan sehingga esok muter-muter maneng oh aduh maksudnya saya enggak karimu tenis hari-hari ya oh aduh soal biasa nih ini kayak dandutan nggak kemangsa ke orkesan kayak ngono ya kan hari semalam malah tambah gak gerak langsung aku jam 12 apa jam berapa langsung sms aku ikat oke oke ya omak gini panjut tunggu enggak oh sampai jeneng enggak tapi kadang-kadang kenapa itu kok kadang-kadang roto apa itu eh lentur kayak lembek kayak gitu perutih biasa nih sekuon ceng tiba-tiba lembek kenceng kebiasaan penggara kecapean so motor hispal susah jadi sebenarnya kusin kenceng apa sing kembet pokoknya capek-capek nah ini kebiasaan semua lahir tetap kenceng-kenceng biasanya kenceng banget aku sampe katain mecototi sehingga ikut sampai hispal su dispal semua nek kate lahiran aku lima menit sekali kenceng enggak nyambung terus tapi linunnya kayak ngobot biasanya sakit tidur jelas gak enak sih tanda-tandai dua hari lah gak salah aku hampir gak bisa jalan ikut duburku rasanya kaya anak saya nyunduli kebibis kayak nganyang-nganyangan oh pipis itu itu kemungkinan terbesar itu HP kapan dari kebanyakan bulan 10 bulan 10 awal awal tanggal 7 8 di bawah tanggal 10 sekarang lah ya 3-3 7 3-7 minggu tapi aku lihat dari meni-meni 4142 biasa biasa nih abis M 3 minggu kemudian kan enggak enggak bakalan subur ternyata langsung jadi makanya mundur satu bulan bu kalau M nya memang di sini tapi deteksinya itu di bulan 1 nya tanggal 8 bulan 1 saya hamil nah saya hamil itu di USG nya kalau M nya kan tanggal bulan 12 mundurnya itu 3 minggu dewe kan aku bingung kalau sudah September sekarang masih belum ada tanda-tanda berarti memang Oktober takutnya itu yang lebih parah lagi kan biasanya karena perutku kan kecil perutku kecil anaknya kan lumayan yang USG terakhir itu aja bulan 9 tanggal 6 kalau gak salah kemarin ya itu aja bobotnya anak saya sudah 2,7 yang artinya gede tapi perutku kecil kayak gitu loh otomatis kan atos keras banget perutku tiba-tiba 2 hari ini lembek banget kayak lembek loh saat ini ke wakunya gak karuan baru ini goyang domret semalam ya Allah aku pegang selama 1 jam gak ada gerak gerak ya Allah aku tuh nangis aku tuh sembarang galir pokoknya takut tanda pertama kan aku juga gak pinter masalah kehamilan juga kan tapi aku yakin aku akan insya Allah normal meskipun gak anuyos insya Allah lancar karena aku faham banyak orang yang mendoakan saya baik-baik disana dari doa kalian saya yakin saya bisa kayak gitu kan lah kan empuk banget kan takut-takut ya emakku sudah diluk-diluk intip-intip takutnya nanti terjadi apa-apa sama aku aku cuma butuh istirahat mungkin ya mungkin karena saya sensitif hamilku kesensitif meneng-meneng ya itu nangis-nangis dewe kepikiran sana kepikiran sini kalau keinginan sih aku kayak enggak enggak terlalu aku orangnya enggak gampang ingin ini ingin itu enggak 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 tapi karena kok kok isok kayak gitu ya kan bayiku isok enggak obah kayak gitu loh ada ketakutan tersendiri kalian pernah enggak sih mengalami hal seperti ini bayi ini enggak gerak kayak gitu tadi terus kemudian dicek jantungnya Alhamdulillah normal banget semua normal Alhamdulillah Insyaallah HPLnya ya kalau menurut USG ya dari otak kecilnya baby itu sekitar Oktober awal ya kan kata orang-orang kan bisa maju bisa mundur kan kalau ini sih aku enggak tahu mungkin aku tepak mungkin soalnya aku sakit mungkin sakit tapi bagian sini doang ih ketok berat sih soalnya aku pakai rok ya di bagian sini pun jelokit tapi enggak keseluruhan cuma paling-paling jelokitnya berapa menit kayak gitu terus kemudian udah selesai terus kemudian kalau bagian sini enggak ada apa-apa cuma sini sering sini sering terus kemudian area area yang koyok antara bubur atau bagian bawah itu sudah ano dulu sudah agak-agak gimana aku rasanya kayak gak kuat tambahan rasanya mau ngomong pun gak iso terus kemudian ternyata anak saya jarang gerak itu karena dia sudah masuk panggul ya kan sudah masuk panggul dulu ya Alhamdulillah jadi tinggal nunggu waktunya saja kayak gitu sering-sering olahraga sering-sering ngepel kayak gitu itu saja cuma kan jalan sering-jalan kayak gitu iya sering jalan maya itu sambak anis senen kemis kayak gitu mungkin kalian juga seperti itu kali ya ibu-ibu seperti itu ya apa karena aku itu hamil pertama di usia yang 30 ke atas beda sama orang yang punya antibodi bagus yang hamilnya kira-kira anak pertama 20 tahun ke atas itu beda mungkin stamina kayak gitu aku biasanya oke-oke tapi akhir-akhir ini kok lemper gimana aku mau olahraga kayak gitu banyak kekhawatiran ternyata ini tadi seorang ibu banyak sekali khawatiran aku takut sendiri aku gak mampu sempat gak bergerak semoga baik-baik baik-baik semuanya ya moga-moga aja nunggu sebisa mungkin secepatnya aku melahirkan kayak gitu ya kan kalau bisa ya normal kayak gitu cuman ya cek nih legor ya biar tau didiknya seperti apa kayak gitu sehat lengkap amin jadi anak soleha kayak gitu benora kepikiran temen-temen saiki aku pikiran aku gak karuan tapi tadi setelah ketemu dokternya kambil lah sih roto entengan pikiran saya semoga baik-baik saja tunggu semoga saja anaknya baik-baik saja dan cepetan lahira lahiran gangsar perucat perucat makasih doanya ya pun yang udah nonton jangan lupa like and subscribe semoga kalian semua sehat selalu lancar jika baruka hidup ceritanya cuma ikut tadi gak gak esok gerak aku panik tapi kalian gak ngerti pihih rasanya baru kali ini rasanya seperti Assalamualaikum